Shalom etani, selamat sore. Apa kabar? Luar biasa, luar biasanya biasa banget. Luar biasa, oke oke. Gak apa-apa. Saudara, sebenarnya ibadah yang keempat ini saya mau membawakan satu firman Tuhan. Saya beri judul Arti Hidup. Sudah ada powerpointnya, sudah saya siapin. Tapi bukan ini. Saya tadi gak dapet ke sana, malah kalau diizinkan saya akan mengulang kembali khutbah yang ketiga. Ya, khutbah yang ketiga. Boleh diganti aja. Saya harus minta maaf terlebih dahulu. Karena pujian apa yang kita nyanyikan tadi mengarahkan kita ke sana. Dan saya bisa merasakan ini sangat relate banget. Saya sampaikan ini bukan karena saya sudah tahu atau saya sudah selesai dengan firman Tuhan yang ini. Makanya karena belum selesai. Saya ingin berbagi kepada saudara, berbagi berjuang bersama saudara untuk bisa menjadi pemenang kehidupan. Saudara, saya tidak akan berbicara tentang, oh pemenang kehidupan harusnya begini, begini, begini. Ini seolah-olah saya sudah di sana, saya mau disclaimer dulu, saya belum di sana tapi saya ingin progres ke sana terus. Karena yang berbicara tentang pemenang kehidupan, saya gak pernah tahu batas kemenangan, indikator kemenangan itu sampai di batas apa. Secara jujur saya belum menemukan. Tetapi yang saya tahu batas kemenangan adalah pada saat nanti Tuhan berkata, Sabah selaham baku yang baik dan setia, itulah batas kemenangan. Sedangkan the rest sekarang ini sisanya hari ini kita adalah isinya adalah berjuang, kita adalah memberi yang terbaik, kita adalah bangkit. Apa yang kita lakukan adalah bergerak, that's all. Belajar untuk menjadikan firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. For your information, pelita bagi kaki dan terang, bukan lampu sorot 10 ribu watt. Sering kali orang berkata aku tahu kebenaran firman Tuhan ini berarti aku tahu kehidupanku 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ke depan Tuhan sudah menyingkapkan melalui kebenaran firmannya. Tuhan bisa lakukan, bisa, bisa. Tuhan pasti bisa. Tetapi itu presentasinya kecil sekali. Bagi saya pribadi yang saya alami, firman Tuhan bagi saya adalah pelita. Pelita itu menyoroti sangat sedikit area kecil. Supaya apa? Pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita, supaya kita tetap melangkah sedara. Supaya kita bisa melangkah. Dan setiap langkah yang disertai firman kadang-kadang depannya juga gak tahu, masih gelap. Saudara kalau bawa pelita di kegelapan yang tersinarikan cuma sekitar sedara. Dan itu menolong sedara untuk membuat langkah. Satu langkah lagi, step by step, step by step. Saya, firman Tuhan tidak dikatakan lampu sorot tetapi pelita bagi kaki. Kita tahu satu firman jalan lah. Satu firman jalan, satu firman jalan. Walaupun depan masih gelap, satu firman jalan. Dan itu butuh iman sedara untuk melangkah. Nah, makanya saya ingin kembali ke sini. Karena waktu saya menyampaikan, saya sedang mengomong sama diri saya sendiri untuk lakukan ini. Yuk sama-sama belajar. Saudara, kita akan belajar tentang menang atas badai kehidupan. Judulnya wow banget ya. Seolah-olah hebat menang. Tapi kita mau belajar apa sih yang harus kita lakukan. Saya percaya Tuhan membawa kita kepada jalan kemenangannya. Sure, firm, final. Tetapi gak mungkin dong kita tiduran. Tuhan tahu-tahu memberi kemenangan gak bisa. Kita harus bangkit dan bergerak. Ada bagian, ada pilihan yang harus kita lakukan. Baik. Kita akan melihatnya dari Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41. Ini firman Tuhan yang saya sampaikan di ibadah raya ketiga tadi. Sebenarnya ibadah raya yang keempat lain lagi. Tapi saya gak tahu. Saya rasanya belum selesai dengan firman ini. Dan saya mengajak saudara untuk yuk sama-sama. Kalau mau melangkah, mau belajar bareng lagi saudara. Baik. Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41. Kita mau ayat demi ayat kita mau lihat. Yuk. Yang pertama dulu. Yang ayat 35. Ada di itu kok. Ada di slide. Sudah saya siapin. Slide selanjutnya aja. Markus 4 ayat. Nah. Markus 4 ayat 35, 36. Pada hari itu, waktu hari sudah petang. Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak keseberang. Saudara kalau Yesus ngomong, marilah kita bertolak keseberang. Artinya ada pergerakan dari satu titik kepada titik yang lain. Itu tidak pasif. Itu aktif. Dan kalau Yesus ngomong yuk keseberang, kita sebagai orang Kristen kita percaya pada Tuhan Yesus, kita pasti yakin bahwa kita pasti sampai keseberang. Benar apa benar? Wah aku percaya Tuhan yang berfirman kok. Kita seringkali baca Alkitab dan kita terima, oh ini janji Tuhan pasti terjadi, pasti terjadi. Benar. Tapi kita gak bisa diem di satu titik, kemudian mali kita bertolak keseberang, abrakadabra, bimsalabim, ting kita sudah tadi diseberang. Gitu enggak saudara. Enggak, enggak, enggak gitu. Konsepnya enggak gitu, Ferguson. Tuhan bawanya enggak cara seperti itu. Apa yang harus dilakukan? Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Artinya mereka bangkit dan bergerak. Syarat untuk pertumbuhan. Syarat untuk perubahan. Syarat untuk pemulihan kehidupan. Syarat untuk menggapai apa yang menjadi janji Tuhan adalah bangkit dan bergerak. Selama kita masih ada di satu titik di pantai sisi sini, kita gak akan sampai di seberang sana. Dan Yesus ngajak ke sana karena memang itulah yang Tuhan sudah rencanakan. Ada tujuan Tuhan, ada purpose Tuhan supaya kita ada di sana. Bukan di sini. Ada perubahan, ada progres, ada kemajuan. Tapi untuk itu kita harus bangkit dan melakukan sesuatu gak bisa diem saja di titik ini. Dan yang penting di situ di ayat 36 kita ada satu frasa yang tidak boleh kita tinggalkan. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta. Katakan membawa Yesus beserta. Hukum atau konsep bangkit dan bergerak melakukan sesuatu berjuang dengan sungguh-sungguh para motivator juga tahu dan dia akan melakukan hal yang sama memotivasi kita dengan kata-kata yang sama. Ayo bangkit bergerak jangan menyerah, jangan pantang menyerah, kamu bisa, yes, 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 kamu bisa. Dan kita termotivasi dan kita mulai bergerak, kita akan sampai dengan apa yang kita inginkan. Itu prinsip itu, prinsip saja dunia tahu dan pasti bisa terjadi juga gitu loh. Itu sebuah hukum karena. Tapi kalau disini kita jangan pernah lupakan, jangan pernah tinggalkan kata membawa Yesus beserta. Kita bangkit, bergerak, melakukan sesuatu, kita berusaha dengan sungguh-sungguh yang terbaik tetapi membawa Yesus beserta. Karena kalau dunia memotivasi dengan kekuatanmu, kamu pasti bisa. Kamu bisa dimotivasi, bisa, 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 yes, yes, yes gitu ya. Mana tenagamu, ini, ini, ini gitu kan, kadang-kadang kan ada yel-yel kayak gitu ya. Dan itu membangkitkan semangat dan membuat orang bergerak. Tapi dalam hal ini selain itu, kita harus Yesus beserta. Sekali lagi katakan, Yesus beserta. Berapa banyak diantara saudara yang ingin kehidupannya berubah. Yang ingin ada progres dalam hidup. Yang ingin ada pertumbuhan. Yang ingin mencapai sesuatu. Bangkit, bergerak, Yesus beserta. Ini dulu yang kita harus tangkap saudara. Tidak hanya sekedar motivasi ya. Oke, kita lanjut sekarang. Ayat 37. Markus 4 ayat 37. Lalu mengamuklah taufan yang sangat asyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Saudara, memang tadi kita kembali kepada motivasi. Kita dimotivasi, kita diberi semangat, kita yel-yel dan sebagainya. Bahkan lagunya, I'm unstoppable gitu ya. I'm a Porsche with no brakes. Kita kayak mobil Porsche tanpa rem gitu. Aku tidak bisa di-stop. I'm unstoppable gitu ya. Ada lagunya kan ya itu ya. Lagunya siapa ya lupa. Saudara, bisa. Tapi, kalau tanpa Yesus, ada di satu titik yang namanya badai, yang namanya persoalan kehidupan itu datang. Dan kadang-kadang pengalaman kita, kepandaian kita, keahlian kita, kekayaan kita, segala backup kita, nothing. Tidak akan ada gunanya. Wah, aku pengalaman pekerjaanku berpuluh-puluh tahun, tapi ada saat adanya badai. Kadang-kadang itu enggak berguna. Oh, di kuliahku lihat, IPku selama ini empat terus. Bahkan ada yang empat setengah, empat setengah. Empat terus. Ini mata kuliah gampang, pasti aku empat. Belum tentu kalau pas ada masalah. Kadang-kadang itu juga enggak bisa menolong saudara. Kekayaan orang tua saudara enggak akan nolong. Pelayanan saudara enggak bisa nolong juga. Kadang-kadang. Kita mau ngomong apa adanya. Jujur-jujuran aja. Nah saudara, karena apa? Tidak ada Yesus beserta. Dan saya mau beritahu, pada saat kita bergerak, enggak semuanya selalu mulus. Akan ada badai kadang-kadang. Orang yang bisa dewasa, kalau ada badai. Kalau enggak ada badai, orang enggak bisa dewasa. Orang bisa menjadi jauh lebih kuat, kalau dia harus ngadepin masalah dulu. Kalau enggak ada masalah, ya segitu-gitu aja saudara. Hidupnya easy, terlalu mudah. Dan akhirnya, yang enggak ada tantangan, enggak ada challenge, yang enggak akan berubah saudara. Saudara ku, ombak datang tanpa diundang. Persoalan datang dalam hidup kita, bukankah kita enggak pernah ngundang masalah ya saudara? Kok masalah datang sendiri gitu ya? Enggak usah diundang aja datang. Tapi kadang-kadang ada orang yang cari masalah, benar? Pakai narkoba lah. Itu kan cari masalah. Pacaran kebablasan lah, itu kan cari masalah. Sudah tahu batas-batas diterabas. Ya kan? Terus, enggak jaga kesehatan. Pusreng selama tiga hari, tiga malam berturut-turut. Jatuh sakit. Itu ada yang pusreng, langsung plak gitu temennya. Itu kan cari masalah sebenarnya. Kemudian sakit. Tahu-tahu tipes gitu saudara. Sementara orang tua di mana? Di kota lain atau di pulau lain? Minta dikirimin uang. Belum ada uang. Harus masuk rumah sakit nih mah. Oh ribut. Akhirnya badai datang. Enggak ada yang bisa nolong. Badai datang kadang-kadang juga tanpa diundang. Tapi kadang-kadang kita sengaja ngundang saudara. Itu kesalahan dan kebodohan kita sendiri. Kalau kita ngundang badai. Nah. Dan kita enggak bisa milih-milih badai. Kita enggak bisa milih-milih masalah kita. Yang ringan-ringan aja dong. Jangan yang berat. Aku lagi enggak kuat nih. Kalau masalah yang ringan-ringan aja. Enggak bisa. Kita enggak bisa milih. Bahkan pada saat kita enggak siap dikasihnya badai yang gede sekalian. Saya pikir-pikir bukan kita yang milih badai. Badailah yang memilih kita kadang-kadang. Mungkin saudara. We don't know. Ya kita sedang belajar tentang kehidupan ini kadang-kadang complicated. Tapi kita mau belajar saudara. Nah perhatikan nelayan-nelayan ini ngadepin badai. Kewalahan. Padahal ini nelayan bukan baru kemarin. Tetapi nelayan sudah bertahun-tahun. Bahkan sejak kecil dia lahir di pinggir pantai situ. Ayahnya seorang nelayan. Mereka menelayan. Mereka keluarga nelayan. Biasa hidup sebagai nelayan. Biasa ngadepin laut. Biasa ngadepin badai. Biasa juga bisa membaca situasi. Membaca cuaca. Biasa bisa antisipasi kalau badai begini dan sebagainya. Mereka ekspert. Mereka ahli. Tapi hari itu keahliannya gak ada gunanya. Sama sekali pengalamannya gak ada gunanya sekali. Karena badai yang ini luar biasa. Makanya beruntung mereka membawa Yesus beserta di sana. Kadang-kadang kita hanya butuh Yesus untuk masalah yang sebesar itu. Bukan pengalaman kita letakin itu. Bukan backup kita. Tenang aja kita pukulin dia. Nanti paling papaku membebaskan aku. Enggak tuh ternyata. Habis mukulin dia ketangkep. Papanya ketangkep juga. Do you know what I mean? Tapi itu gak enak teman-teman ini share ya. Anaknya ada namanya Satrio. Bapaknya ada namanya Sambodo. Pas tuh Satrio Sambodo saya. Komplit sudah-sudah ya. Oke. Nah saudara gak akan ada orang tua yang backup lagi. Kekayaannya juga gak ada berartinya lagi. Kalau itu tadi mengundang badai loh ya. Bukan badainya datang sendiri gak. Nah saudara ini yang terjadi. Kadang-kadang nelayan ini kewalahan. Nelayan ini gak mampu hadapi itu. Mereka ketakutan. Karena memang badai saat itu besar dan menakutkan kesekali. Sehingga mereka kehilangan pertama. Kehilangan kepercayaan dirinya. Pengalamannya gak bisa dipakai. Keahliannya gak bisa dipakai. Dan dia kehilangan kepercayaan diri. Aku ini memang gak mampu akhirnya. Aku bener bisa gak sih ngatasi? Aku bener gak sih? Berapa kali kalau saudara pada saat kita ngadepin masalah. Sebelumnya kita mengandalkan pengalaman kita. Lalu pada saat badai datang. Dan pengalaman kita sudah gak bisa kita andalkan. Lagi lalu kita berkata. Aku memang membuduh. Aku memang ditakdirkan seperti ini. Masibku memang begini. Kehilangan semua pegangan. Dan saudara kayak lost semuanya. Dan lebih parah setelah itu. Kita akan lihat para nelayan ini. Murid-murid Yesus ini. Mereka kehilangan kepercayaannya kepada Tuhan. Berapa banyak pada saat sedang ada dalam masalah ini. Yang menimpa kita. Kita tahu kita hari Kristen mungkin sejak lahir. Kita mungkin sudah pelayanan. Tetapi pada saat ada masalah. Kita kehilangan kepercayaan diri pertama kali. Karena apa? Pengalaman sudah tidak bisa kita andalkan. Kepintaran tidak bisa kita andalkan. Keahlian tidak bisa kita andalkan. Give up. Kehilangan kepercayaan diri. Kalau dia cepat rebound. Cepat percaya kepada Tuhan. Aku mau bergantung. Dan itu dipakai sebagai bergantung kepada Tuhan. Aku tidak mengandalkan kekuatanku. Aku bergantung kepada Tuhan. Itu baik. Tetapi kalau kemudian kepercayaan diri itu juga menggerus kepercayaan kita kepada Tuhan. Itu parah. Parah saudara. Dan ini seringkali terjadi pada kita. Pada saya lah. Tidak usah pada saudara. Pada saat ngadepin masalah. Ini gimana sih? Tuhan ngapain nih? Tuhan tinggalkan aku? Tuhan tidur? Nah saudara. Itu yang nanti murid-murid katakan. Mereka pertama kehilangan kepercayaan diri. Makanya hal pertama yang kita bisa pelajari pada saat ngadepin badai. Supaya kita bisa lolos dan menjadi pemenang ke depan. Menang dalam satu badai ini loh saudara ya. Bukan menang dalam kehidupan yang langsung semuanya. Menang dalam satu badai ini. Percaya. Yang pertama. Badai datang bisa datang sewaktu-waktu. Percayalah. Jangan sampai kehilangan kepercayaan. Percayalah. Apa kesimpulan pertama? Percayalah. Dan itu pilihan. Kadang-kadang kita lebih mudah menyerah. Lebih mudah putus asa. Di negara-negara maju. Hanya karena masalah sedikit. Orang memilih bundir. Artis ini bunuh diri. Artis itu bunuh diri. Selebgram ini bunuh diri. Karena sudah gak kuat. Karena sudah dulunya begitu glowing. Akhirnya mati. Bunuh diri. Karena kehilangan kepercayaan diri. Tidak ada bagi anak-anak Tuhan di tempat ini. Katakan amin. Percayalah. Kesimpulan yang kedua nanti kita lihat. Pasal 4 ayat 38. Markus 4 ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan. Di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya. Lihat tadi kehilangan kepercayaan diri. Dia kemudian juga kehilangan kepercayaannya kepada Tuhan. Guru engkau tidak peduli kalau kami binasa. Saudara seringkali kita tahu kebenaran. Kita tahu bahwa Tuhan itu penolong yang setia. Tuhan itu Immanuel. Tuhan beserta kita. Tetapi berapa banyak juga yang kita lakukan. Pada saat ada masalah kita berkata. Tuhan engkau dimana? Tuhan engkau gak peduli. Tuhan engkau tinggalkan aku. Padahal kita tahu Immanuel. Kita tahu antara teori dengan prakteknya kita beda. Ya Pak ya. Kalau enggak berarti saya tok berarti. Saya lakukan itu kadang-kadang. Saya menemukan diri saya. Ada doubt, keraguan kepada Tuhan. Pada saat badai. Saudara ku yang dikasih Tuhan. Murid-murid. Hidup bersama Yesus. Mereka tahu betapa care-nya Yesus sama mereka. Mereka tahu betapa Yesus memberi makan orang banyak. Mereka tahu betapa Yesus menyayangi anak-anak. Mereka tahu betapa Yesus berbelas kasih kepada orang-orang yang sulit, susah hidupnya. Tapi hari itu murid yang sama berkata. Engkau orang yang gak peduli. Dan itu ditujukan kepada Yesus yang sama. Kita sering berkata Tuhan baik. Bahwasannya selama-lamanya kasih setianya. Tetapi pada saat kita hadapin badai. Kita kehilangan kepercayaan. Dan kita juga kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Tuhan kau dimana? Tuhan gak peduli sama aku. Ada kemarahan di dalam hati. Mungkin sebagai orang Kristen normatif kita gak akan omongkan itu. Apalagi sudah kotbah. Apalagi pendeta. Apalagi WL. Gak akan berani ngomong gitu. Tapi disini ada. Kalau kita berhenti disitu saja. Kita gak akan menang dalam hidup ini. Kenapa kotbah ini saya ulang? Saya sedang kotbah diri saya sendiri. Saya gak tahu badai saudara masing-masing. Tapi saya percaya ini relate dengan kehidupan kita masing-masing. Bahwa walaupun menurut kita dia tidur. Bahkan kita sampai terucap kayak murid-murid. Engkau gak peduli kalau kami binasa. Sampai terucap. Tapi mari belajar yuk. Pilih untuk tetap percaya. Kesimpulan kedua. Percayalah. Sama dengan kesimpulan pertama. Kesimpulan pertama apa tadi? Percayalah. Kesimpulan kedua? Percayalah. Receh amat kesimpulannya. Cuma gitu. Sereceh ini kita belum bisa lakukan dengan benar. Frankly speaking. Jujur-jujuran. Jujurly kata anak sekarang. Yuk. Dan menarik tidur. Nah kita bahas tentang tidurnya Yesus. Yesus tidur pulas saudara ya. Menarik loh tidurnya Yesus ini. Saat itu perahu goyang. Oleng. Air masuk. Angin gede banget. Ombak tinggi. Masuk ke perahu. Nyiprat-nyiprat pastikan ya. Suruh bisa bayangkan itu. Yesus tidur. Pules banget. Saya mau sampaikan. Tidurnya Yesus menunjukkan bahwa yang pertama. Yesus lebih besar daripada badai. Sebab kalau Yesus panik. Tidak tidur. Tidak nyaman. Orang tidur itu kan nyaman. Nyenyak lagi. Pules lagi. Orang begitu-begitu masih tidur. Kalau sampai dibangunin murid kok. Berarti pules banget. Yesus nyaman. Karena apa? Dia lebih besar daripada badai. Kalau dia panik. Dia lebih kecil daripada badai. Dan saya mau beritahu. Kita semua ingatkan. Bukan memberitahu. Mengingatkan kita semua. Termasuk mengingatkan saya. Seberapa besar badai-Mu hari ini. Tuhan lebih besar daripada badai-Mu. Tadi kita nyanyikan. Aku punya Tuhan yang besar. Tadi ya. Terus gimana terusannya saya lupa. Udah. Whatever. Aku cuma ambil kata-kata. Aku punya Tuhan yang besar. Seringkali kita berkata. Ya Tuhan. Masalahku besar. Seolah-olah Tuhannya kecil. Masalahnya yang besar. Yuk kita balik. Hei masalah. Tuhanku besar. Karena Tuhanku pulis. Nyaman. Dibadai sebesar apapun. Tuhanku tetap pulis. Artinya dia lebih besar daripada masalah. Jadi mari teman-teman. Kita semua Bapak Ibu. Sebesar apapun masalah kita. Have a faith. Tuhan kita lebih besar daripada masalah itu. Amen. Klise. Banyak orang yang berkotbah hal sama. Tapi hari ini buat saya jelep banget. Mungkin bagi kita yang sedang ada di dalam badai yang relate. Hal kecil ini. Hal yang sangat sering dikotbahkan. Tetapi harus tangkap ini Tuhanku lebih besar. Yang kedua. Yesus tidur dengan nyenyak. Karena apa? Yesus memiliki kekuatan yang maha dasyat di dalam dirinya. Yaitu apa? Damai sejahtera. Situasi apapun kalau kita memiliki damai sejahtera. Kita bisa tidur pulis. Artinya kita nyaman. Kita masih bisa mengatasi persoalan. Yang membuat masalah itu menjadi semakin besar adalah kepanikan kita. Saya belajar itu. Bukan belajar secara teori. Kadang-kadang semakin saya panik semakin ruwak masalah saya. Tapi semakin belajar untuk diem. Dengan duduk diam dan tinggal tenang disitulah letak kekuatanmu. Disitulah saudara. Ada kekuatan yang namanya damai sejahtera. Tapi itu kan Yesus. Yuk saya mau kasih kabar baiknya saudara. Kabar baiknya adalah Yesus tidak membawa damai sejahteranya itu. pulang ke surga. Tetapi diberikan kepada kita. Yohanes 14 ayat 27. Kalau ini saya dibantu dengan slide. Saya dibantu dengan ayat. Saya enggak cantumkan disitu. Yohanes 14 ayat 27. Yesus tidur karena memiliki kekuatan besar. Namanya damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu tidak dibawa pulang ke surga. Tetapi damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Informasi lagi bahwa dunia bisa memberikan damai. Tapi damai yang Yesus berikan. Yang Tuhan install dalam diri kita. Tetapi jarang kita aktifkan atau bahkan kita matikan. Itu beda damai sejahteranya. Kita sudah terinstall dengan damai. Sudah ku berikan kepadamu sebelum dia naik ke surga. Sudah ku berikan kepadamu. Sudah ku tinggalkan bagimu. Sudah ada dalam hidup kita. Kita punya kekuatan besar itu yang sama yang Yesus miliki pada saat dia tidur pulas di buritan. Cuma kadang-kadang tidak pernah kita pakai. Pada saat badai datang itu enggak kita sama-sama sekali. Kita memilih panik. Kita memilih mengalihkan pandangan ke yang lain. Kepada besarnya ombak, besarnya gelombang, besarnya angin yang menerpa. Betapa air yang menyiprat kemana-mana. Nah itulah yang kita perhatikan sehingga damai sejahtera itu switch off. Mati. Padahal itu sudah ada loh. Dunia bisa enggak sih? Bisa. Pada saat kau frustrasi, dugem aja. Minum aja. Pakai narkoba. Damai. Hilang loh masalahnya. Tapi sebentar. Tapi habis itu memakan habis hidupmu. Menyerang balik hidupmu. Orang yang mencari damai karena badai kehidupannya adalah kekurangan kasih dalam hidupnya. Akhirnya dia menjual diri, melakukan seks bebas. Hanya untuk mencari damai. Bisa ngasih damai? Bisa. Tapi sementara dan habis itu tanggung sendiri akibatnya. Karena semuanya mengarah ke dosa. Yang dunia berikan itu mengarah ke dosa. Tetapi yang Yesus berikan tidak sama dengan apa yang dunia berikan. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yesus tidur pulas karena dia punya kekuatan besar, damai sejahtera dan itu ada dalam diri kita. Aktifkan saudara. Activated mode. Aktifkan. Yang ketiga, kenapa Yesus tidur? Menurut saya karena Yesus percaya kepada kita bahwa kita sanggup ngadepi itu. Dia ada beserta di kapal dalam perahu kehidupan kita. Dia sudah instalkan damai sejahtera dan dia percaya kita bisa hadapi itu. Tapi seringkali tadi kita kegerus dulu dengan hilangnya kepercayaan kita kepada diri sendiri maupun kepada Tuhan. Akhirnya kita memilih untuk ketakutan. Anxiety. Gert. Cemas gitu, akhirnya muncul semua penyakit. Saudara ku, mari. Yesus percaya kepada murid-muridnya. Makanya dia tinggal tidur. Dia tahu murid-muridnya mampu sebenarnya. Tetapi murid-muridnya sudah kehilangan kepercayaan. Dan malah menyalahkan Tuhan. Guru engkau gak peduli kalau kami binasa. Saudara, kalau saudara sedang menghadapi badai saat ini. Yesus percaya. Saudara bisa hadapi. Jangan terpuruk tapi bangkit dan mulai bergerak. Bangkit dan hadapi, saudara. Ini saya ngomong seolah-olah ya, ya oh gitu saudara ya. Padahal sekali lagi dalam pergumulan kita akan menghadapi yang sama-sama seperti ini. Saya sendiri belum selesai. Oke, lanjut. Ayat 30, kesimpulan kedua. Walaupun menurut kita dia tidur, percayalah. Kesimpulan kedua. Kesimpulan ketiga. Markus 4 ayat 39 dan 40. Karena Yesus dibangunkan, Yesus jadinya bangun saudara ya. Ia pun bangun. Menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, Diam, tenanglah. Lalu angin itu pun reda. Dan danau itu menjadi teduh sekali. Saudara, Yesus kemudian mengalihkan pandangannya bukan lagi ke danau yang sudah teduh kepada murid-murid. Dan Yesus berkata. Lalu ia berkata kepada mereka, Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saya mencoba untuk merasakan intonasi Yesus mengatakan hal ini tentunya, Diam, tenanglah. Yesus gak ngomong, Kenapa kamu takut? Kenapa kamu gak percaya? Gak gitu saudara. Ada rasa sedikit kesal mungkin. Saya gak bisa menggambarkan ini juga bukan ini tafsiran saya pribadi, Mungkin juga marah mungkin. Kenapa kamu takut? Kenapa kamu tidak percaya? Maksudnya tidak percaya kepada aku. Bukankah aku tadi ngomong bertolak seberang, Pasti sampai, Kenapa kamu ragukan aku? Yesus mungkin cara ngomongnya saya gak tahu. Nah saya cuma belajar disini. Murid-murid itu hidup bersama Yesus itu bertahun-tahun sudah. Mungkin saya gak tahu kejadian ini, Sudah setahun, dua tahun saya gak tahu. Mereka melihat cara hidup Yesus. Mereka melihat Yesus membuat mujizat, Membangkitkan orang mati bahkan. Yesus menyembuhkan orang sakit, Yesus memberi makan orang, Orang lumpuh jadi berjalan, Orang buta jadi melihat. Banyak hal yang mereka lihat, Dari Yesus dan sebagainya dan sebagainya. Tapi, Saat badai itu, Mereka tidak lagi percaya kepadanya. Saudara, Berapa lama, Hidup bersama Yesus, Tidak menjamin seseorang, Selalu percaya kepadanya. Terutama pada saat badai, Ada pilihan yang harus kita ambil. Mempercayai atau kecewa. Sama Yesus. Lepas dari sudah berapa lama, Saudara jadi orang Kristen. Mungkin saudara sudah pelayanan. Mungkin saudara sudah berkotbah. Saya ngomong ini dari sebuah pengalaman, Yang saya alami sendiri. Ada kalanya meragukan Tuhan. Dan itu membuat kesal Tuhan mungkin. Berapa lama, Saudara mungkin lahir dari dunia ini, Bukan owek, Tapi haleluya. Haleluya. Sudah Kristen sejak lahir. Tapi berapa lama kau hidup dengan Yesus, Tidak menjamin kau selalu percaya. Kadang-kadang badai merontokkan kepercayaan itu. Makanya kesimpulannya, Badai mengarahkanmu untuk takut dan meragukan Tuhan. Kesimpulan ketiga, Percayalah lagi. Karena yang namanya percaya itu pilihan kembali lagi. Itu bukan muncul, Muncul dengan sendirinya, Aku langsung percaya. Enggak. Itu pilihan. Itu sebuah tindakan, Saudara. Untuk mau percaya. Kita harus sadar, Ternyata kita ini rentan. Berapa lama kita hidup dengan Yesus, Tidak menjamin, Wah aku anak Tuhan, Pasti hebat hidupku. Aku anak-orangnya rohani, Aku baca kitab tiap hari. Aku baca kitab suci, Doa tiap hari, Doa tiap hari, Doa tiap hari. Pasti aku selalu pemenang. Kenyataannya enggak tuh, Saudara. Saya ngomong sebuah kenyataannya. Kenyataannya enggak. Karena apa? Kita memilih untuk takut. Kita memilih untuk terintimidasi. Tadi pagi Mas Yayan, Kotbah bagus sekali. Untuk tampil sebagai pemenang, Yang pertama, Engkau harus menang dengan dirimu sendiri. Yang kedua, Engkau harus menang atas intimidasi. Dan yang baru ketiga baru, Engkau bisa menang atas masalah. Tapi seringkali baru dengan diri sendiri aja, Kita enggak bisa menang. Apalagi dengan intimidasi, Kita enggak bisa menang. Tadi murid-murid membuktikan itu. Dengan dirinya sendiri, Mereka enggak menang. Dengan intimidasi mereka kalah. Akhirnya malah meragukan Tuhan. Dan masalah semakin rumit, Badai semakin enggak bisa tertanggap. Sebenarnya hal seperti inilah yang diinginkan oleh iblis. Pada saat badai itu, Iblis ikut-ikutan main di situ. Cuma apa? Membuat kita takut, Supaya kita mempertanyakan karakter Tuhan. Engkau tidak peduli, Bagaimana murid-murid yang hidup dengan Yesus, Bisa sampai ngomong kepada Yesus, Engkau enggak pedulian orangnya. Karena mereka sudah terintimidasi dan takut. Kita ditarik untuk kecewa pada Tuhan, Lalu meninggalkan Tuhan. Itulah yang menjadi targetnya iblis. Itulah yang membuat Tuhan kesal. Kenapa kita memilih, Memakan, Atau mengkonsumsi intimidasi itu. Lebih daripada mempercayai Tuhan. Kalau Tuhan berjanji, Mari bertolak ke seberang. Pasti sampai seberang. Saya enggak tahu berapa banyak saudara yang sudah menerima janji Tuhan. Pasti tergenapi. Tapi saudara harus bangkit bergerak. Dan pada saat saudara bergerak, Bawa Yesus beserta di situ. Dan itu tidak menjamin kalau jalannya mulus. Badai pasti datang saudara. Badai enggak usah diundang pun datang. Nah kalau pas badai datang, Kesimpulan pertama, percayalah. Kesimpulan kedua, percayalah. Kesimpulan ketiga, percayalah. Sudah itu, receh saudara. Kesimpulannya receh banget. Tapi itu enggak sereceh untuk dilakukan saudara. Only believe. Believe, believe. Believe and trust. Believe and trust. Believe and trust. Terus. Dan itu enggak gampang loh pada saat badai. Murid aja gagal. Nah saudara ku yuk. Be real. Kita realistis. Dalam kehidupan itu seperti ini. Yang kita hadapi. Tapi ternyata kuncinya memilih untuk tetap percaya. Paksa jiwa kita untuk tetap percaya. Paksa roh kita untuk tetap percaya. Karena kesimpulannya cuma percaya, percaya, percaya. Dan yang terakhir. Ayat yang 41. Mereka menjadi sangat takut. Setelah reda. Mereka tidak lagi takut dengan badai. Mereka takut dengan Yesus yang hanya cuma berdiri ngomong diam. Tenanglah. Tenang. Mereka jadi bingung. Mereka takut. Dan berkata seorang kepada yang lain. Siapakah gerangan orang ini. Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara. Saya mau tanya. Yang dikatakan. Seorang berkata dengan yang lain itu siapa? Siapa saudara? Murid-murid. Mereka itu kenal Yesus barusan. Atau sudah lama? Tapi waktu itu mereka bisa tengok-tengok. Siapa sih dia? Aneh ya? Nah saudara ku. Badai. Akan memberikan penyingkapan lebih dalam. Siapa Yesus. Sehingga kita bisa mengenalnya lebih dalam lagi. Itulah tujuan Tuhan mengizinkan badai terjadi. There is a purpose in the storm. Dan purpose-nya itu adalah supaya kita kenal dia lebih dalam. Tapi untuk kenal dia lebih dalam itu pilihan. Karena badai, kalau kita salah memilih, itu akan membuat kita menjauh dari dia. Tetapi kalau kita benar memilih, kita akan lebih kenal dia lebih dalam. Kesimpulan terakhir, tiap badai menyingkapkan lebih dalam siapa Yesus. Makanya kenalilah. Saya sedang belajar tentang satu arti hidup ini adalah bahwa hidup ini sebenarnya tugas utama adalah mengenal Yesus lebih dalam. Saya masih ingat visi gereja ini dan saya percaya itulah yang Tuhan taruh dalam kehidupan setiap anak Tuhan seharusnya. Bahwa hidup semakin serupa dengan Yesus. Mau semakin serupa dengan Yesus, ya harus kenal Yesus lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam, semakin dalam, semakin dalam. Baru semakin serupa. Kalau kita kenalnya hanya secara fisik, sudah gampang saya sudah serupa dengan Yesus, sudah berewaan, selesai. Tapi kan enggak esensi sama sekali. Esensinya adalah lebih dalam lagi. Kenal dia lebih dalam lagi. Melalui apa? Badai. Masalah. Masalah kehidupan. Masalah kehidupan. Itu semakin mengenalkan kita kepada Yesus lebih dalam. Selama ini murid ngertinya Yesus pembuat mujizat, Yesus pembangkit orang mati, Yesus pengajar yang dasyat. Yesus adalah orang yang luar biasa dan sebagainya. Tapi mereka juga hari itu mengenal Yesus Tuhan atas alam semesta. Bahkan danau pun taat kepada dia. Hari itu mereka kenal Yesus dari sisi yang lain. Lebih dalam. Saudara, kenapa saya berkata tadi hidup kita hanya mengenal Tuhan lebih dalam, lebih dalam. Karena nantinya ujungnya, ujung hidup kita itu satu kali kelaakan cuma dua hal ini. Sabaslah hambaku yang baik dan setia. Kenapa Tuhan bisa berkata ini hambaku loh? Karena dia belajar untuk mengenal aku, untuk melayani aku dan dia ingin belajar semakin serupa dengan aku. Sabaslah, masuk dalam kebahagiaan Tuhanmu. Atau, kalau hidup kita bukan untuk mengenal Tuhan, Tuhan akan berkata aku gak kenal engkau. Nyahlah engkau pembuat kejahatan. Sekalipun aktivitas kita adalah pelayanan. Saudara, badai itu punya tujuan. Yaitu memperkenalkan kepada kita siapa Yesus dengan lebih dalam lagi. Nah saudaraku, kesimpulannya tadi saya simpulkan yuk slide selanjutnya, terakhir. Kesimpulannya adalah pola kemenangan yang saya baca di kisah ini saudara. Ya jadi tidak selalu menang dalam hidup selalu menang sekali untuk selama-lamanya enggak. Di kisah ini dalam badai kehidupan saudara masing-masing, pola kemenangannya ada di dalam satu, apa? Dua, tiga, empat. Pahamilah, mengertilah, kenalilah Yesus setelah selamanya lewat. Receh ya? Ya gitu aja udah tahu dari dulu. Itu pelajaran anak sekolah minggu aja udah tahu. Percaya Yesus, percaya Yesus, percaya Yesus. Pertanyaan saya kepada diri saya sendiri, saya pun saya ngomong, saya pun tahu Tuhan. Tapi pertanyaan pada diri saya sendiri, apakah saya sudah bisa pas badai terutama? Belum tentu. Yuk ingatkan pada diri kita sendiri, percaya, percaya, percaya. Dan pilih untuk percaya, percaya, percaya. Dan mengerti. Karena seringkali kita hidup tidak benar, tidak tepat saudara, sebagai penutup. Saudara tahu, wiper mobil. Wiper mobil itu kan ada setelannya yang ada yang interval gitu ya. Klak, klak. Klak, klak. Gitu ya, interval ya. Untuk hujan yang sangat kecil. Tapi kemudian kalau hujannya mulai agak sedikit rintik-rintik tambah. Kita pakai yang low, kita setel ke low. Klak, 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 klak gitu ya. Tambah terus, kasih ke high. Klak, 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 gitu ya. Tujuannya apa sih? Menghapus air yang ada di kaca kita supaya kita masih bisa lihat jalan dan kita masih aman. Betul ya, bisa nyetir dengan aman. Tidak tabrakan, tidak kejeblos atau apa. Gambarannya adalah hujan itu seperti badai, seperti masalah dalam hidup kita. Kadang ada yang kecil. Kadang ada yang besar. Tapi seringkali pada saat kita ngadepi masalah, kita setel ke interval. Klak, 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 klak. Bukannya masalahnya tambah, tambah. Baik. Wiper iman kita tetap di dalam interval yang sama. Sedangkan masalahnya tambah gede, tambah gede, tambah gede. Seringkali orang kalau masalah tambah gede, dia malah kemudian menurunkan imannya. Tidak percaya. Artinya, sama aja badai besar, kita malah matikan wiper. Harusnya, semakin besar persoalan yang kita hadapi, gak selesai semakin besar iman kita. Setel semakin kencang, semakin besar, semakin besar. Teori wiper gampang, prakteknya memang gak segampang itu. Orang lebih banyak memilih kecewa dan mempertanyakan karakter Tuhan daripada semakin mempercayai Tuhan. Ini pelajaran kita bersama, makanya percayalah, 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 pahami, mengertilah, kenalilah Tuhan. Itu pelajaran buat saya, yang ingin saya berbagi kepada saudara. Tuhan berkati.